Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini saya akan memodifikasi yaitu berupa sparkboard depan untuk beat street ya teman-teman untuk sparkboard sendiri saya akan memodifikasinya menggunakan yaitu sparkboard YZ85NU2016 ya teman-teman nah ini untuk tipe sparkboardnya ya teman-teman YZ85NU2016 ya teman-teman nah ini sebenarnya sparkboard ini sudah saya motif ya teman-teman ini tadinya panjang ya teman-teman menyatu seperti ini nah ini untuk sparkboardnya ya teman-teman ini saya potong diambil untuk bagian yang depan saja teman-teman nah untuk yang bagian belakang kita tidak dipakai ya teman-teman nah untuk yang saya pakai yaitu mengguna sorry untuk yang saya pakai itu di bagian paling depannya teman-teman nah ini sudah saya coak namun untuk pengerjaan pencoakannya tadi tidak saya videokan ya teman-teman pada intinya saya potong jadi dua baru kita sesuaikan untuk coakan seperti ini ya teman-teman nah ini nah untuk lubangnya ini untuk bagian dudukan lubang yang pengait untuk di plat bolongnya ya teman-teman nah ini untuk sparkboardnya ya teman-teman nah ini bentuknya oh iya untuk sparkboard YZ85 ini juga teman-teman bisa menggunakan YZ yang 2,5 ya teman-teman ini sparkboardnya hampir mirip ya teman-teman untuk sparkboard YZ85NU dan untuk sparkboard 2,5 itu sama saja ya teman-teman hanya berbeda di bagian yang sininya saja ya teman-teman nah kali ini saya menggunakan sparkboard YZ85NU untuk di beach street ya teman-teman oke nah untuk kelengkapan lainnya yaitu ini teman-teman nah ini saya menggunakan plat bolong ya teman-teman nah seperti ini ini sudah saya sesuaikan untuk dudukannya ya teman-teman nah nantinya akan berbentuk seperti ini teman-teman nah ini yang lubang bagian ini nanti saya sesuaikan seperti ini teman-teman nah ini tinggal saya sesuaikan untuk yang di bagian dudukan beach street lamanya ya teman-teman sparkboard dudukan lamanya ya teman-teman hanya kita menambahkan yaitu plat bolong seperti ini ya teman-teman oke untuk yang lain-lainnya yaitu baut 10 ya teman-teman seperti ini saya ada 4 biji ya teman-teman karena untuk yang 2 untuk yang 2 yang pendek ini nanti akan saya untuk bagian disini dan untuk yang panjangnya nanti di bagian motornya ya teman-teman nanti akan saya berjelas untuk pemasangannya ya teman-teman oke selanjutnya saya kasih ring ya teman-teman seperti ini nah ini ring dan ini untuk pengganjal untuk naik turunnya ya teman-teman jadi nanti untuk naik turunnya teman-teman tinggal diganjal dan disesuaikan untuk tingkat naik turunnya ya teman-teman saya menggunakan yaitu ring dan pengganjal seperti ini ya teman-teman dan alat lainnya yaitu kunci 10 ini teman-teman oke sebelum kita ke cara pemasangannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support dan dukungan ke channel saya mudah-mudahan channel saya selalu bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa pula buat teman-teman yang baru menemukan channel saya saya minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan apabila video saya bermanfaat silahkan share like komen dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya oke teman-teman sekarang kita langsung proses ke pemasangan di bagian motornya ya teman-teman nah ini untuk bagian motornya ya teman-teman disini oke teman-teman saya sesuaikan dulu untuk kameranya ya teman-teman oke teman-teman sekarang kita untuk pemasangan bagian plat bolongnya ya teman-teman seperti ini nah ini untuk mempermudah kita sebenarnya bisa dipasang juga langsung seperti ini ya teman-teman nah disini ya teman-teman namun ini untuk mempermudah agar tidak bongkar bodi kita pasang dulu untuk plat bolongnya ya teman-teman kita untuk plat bolongnya menyesuaikan yaitu bawaan dari motornya ya teman-teman disini sudah ada lubang baut yaitu sparkboard yang lama ini sudah ada dudukan bautnya ya teman-teman kita tinggal sesuaikan saja ya teman-teman oke jangan lupa untuk pengganjalnya ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman untuk pengganjalnya nah seperti ini ya teman-teman jadi ini untuk pengganjal di bagian agar nanti sparkboard bisa diseter naik turunnya ya teman-teman nah seperti ini oke nah teman-teman nah jadinya seperti ini ya teman-teman nah ini ini untuk pengganjalnya ya teman-teman oke kita langsung eksekusi ya teman-teman selamat menikmati 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 oke teman-teman untuk pemasangan sparkboardnya sudah selesai ya teman-teman kali ini saya akan memperjelas untuk bagian baut-baut yang perlu teman-teman ketahui ya teman-teman agar teman-teman nanti untuk pemasangan di rumah atau yang mau modif sparkboard YZ8 di Manu ini teman-teman paham ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman akan saya perjelas ya teman-teman untuk dudukannya nah ini teman-teman nah ini ini dudukan baut ini ini bawaan dari motornya ya teman-teman artinya ini sparkboard lama ya teman-teman bekas dudukan sparkboard lama kita menggunakan plat bolong tadi kita kasih baut dan kasih pengganjil warna hitam ini teman-teman nah ini ini untuk pengganjilnya ya teman-teman tujuan pengganjil ini adalah untuk pengaturan ini teman-teman naik turunnya ya teman-teman kalau saya seleranya seperti ini ya teman-teman nah ini untuk naik turun sparkboardnya kalau ini bisa diturun juga bisa teman-teman tinggal pengganjil bagian ininya ditambah agar sparkboard ini rada turun ya teman-teman nah ini dan kalau ini tidak diganjil bisa teman-teman namun nanti-nanti bagian sparkboard disini mentok sama baut lampu ini teman-teman nah ini oke teman-teman cukup jelas ya jadi artinya pengganjil ini untuk pengaturan sparkboard ini bisa disesuaikan tingkat kenaikan atau turunnya ya teman-teman dari roda depan ininya teman-teman oke untuk yang di sebelah kiri juga sama ya teman-teman nah ini ini untuk baut yang bawaan dari motornya ya teman-teman nah ini oke dan ini untuk tingkat pengganjilnya juga sama ya teman-teman disamain dan untuk yang di bagian bawahnya teman-teman jadi seperti ini teman-teman untuk bagian bawahnya nah ini dia teman-teman nah ini untuk baut bagian paling bawahnya ya teman-teman untuk pengunci sparkboardnya teman-teman sebentar teman-teman agar teman-teman tidak bingung nah ini teman-teman ini saya kasih dua baut ya teman-teman nah ini ini saya kasih dua baut untuk pegangan sparkboard sparkboardnya ya teman-teman nah dua baut ini untuk pegangan sparkboard depannya dan untuk bagian baut ini untuk pengait di bodi motornya teman-teman oke cukup jelas ya teman-teman jadi saya hanya menggunakan empat baut yaitu dengan ukuran 10 ya baut 10 ya teman-teman yang dua untuk bagian sparkboardnya pengait sparkboard dan untuk yang dua lagi untuk pengait di bagian sininya teman-teman plat bolongnya ya teman-teman agar sparkboard kuat ya teman-teman seperti ini nah ini ini cukup kuat ya teman-teman jadi untuk apa namanya Hai memodifikasi Hai sparkboard depan menggunakan jeset hasilnya seperti ini ya teman-teman nah ini untuk hasilnya ya teman-teman jadi seperti ini untuk hasilnya nah ini seperti ini teman-teman untuk hasilnya Hai modifikasi menggunakan sparkboard yeset 85 new ya teman-teman jadi seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman cukup jelas ya teman-teman untuk hasilnya Hai nah ini untuk hasilnya teman-teman modifikasi yaitu sparkboard depan menggunakan Hai sparkboard yeset 85 new ya teman-teman oke teman-teman mungkin video dari saya cukup sekian ya ya teman-teman yaitu cara mengganti sparkboard bitstreet diganti menggunakan sparkboard yeset 85 dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman nah cukup jelas ya teman-teman nah ini untuk hasilnya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat sekali lagi buat teman-teman jangan lupa minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe apabila video ini bermanfaat silahkan teman-teman share like komen dan tentunya nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman agar teman-teman selalu mendapatkan video video terupdate dari saya oke teman-teman terima kasih matur suhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax